Gua nonton kalo sama ibu gua, selalu nonton kak Tah, TV tuh kan ada yang live kak Tah Nah, lu suka nonton itu juga? Engga, engga, gua pernah liat, lagi ganteng channel gua buka Bismillah, itu kenapa tuh bib, selalu gitu bib, lu orang islam Selalu, selalu mengawali Bismillah Mengawali dengan Bismillah Iya Rahmanirrohim Karena kita meyakini bahwa seberapa pedepun kita, tetep kita butuh Tuhan Oke Untuk memastikan semuanya baik-baik saja Oke Karena manusia itu penuh dengan keterbatasan Sehingga untuk memastikan semuanya baik-baik saja, dia harus dibantu oleh yang tak terbatas Yaitu? Yaitu Tuhan Jadi, sehingga kekurangan kita, itu ditutupi oleh kerahmatan, kekasihan Tuhan Sekaligus juga dengan Bismillah, semua hal yang awalnya gak berpahala, tapi juga gak berdosa, itu jadi berpahala Oke Karena diatas namakan Tuhan Kayak kita minum, makan, itu perbuatan yang disebutnya mubah boleh aja, tapi begitu gua pakai Bismillah, jadi ibadah Nah itu penting soalnya, kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad tuh, perjalanan kita menuju Tuhan itu begitu jauhnya Namun, bekal kita begitu dikit Oke Umur kita tuh ya berapa sih, 60 tahun paling ya, udah makan micin Iya kan Iya kan Sempat, lu takutnya Makanya Stroke-stroke dikeringan ada Nah Iya 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 Itu makanya diawali dengan Makanya semuanya itu agar kita bisa maksimal ketika hidup dalam ibadah Jangan cuma ibadahnya ketika di masjid atau diatas sajadah Seperti kata Bimbo, sajadah panjang, semua apa yang kau lakukan di mukabung ini jadikanlah ibadah Wih dih Ke Bimbo ya Ada lagunya dong tuh ya Iya Gimana Bip? Sajadah panjang, gua gak tau jangan suruh gua nyanyi Oke oke, gua kira lo hafal juga ada liriknya Gak hafal liriknya Pokoknya sajadah panjang gitu Oke 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 Bip, oke Ini ada pertanyaan juga nih Bip, ini biasanya nih ceng-cengan anak zaman dulu nih Gak tau deh sekarang masuk ceng-cengan Setiap ada orang muslim bertamu, bermain gitu ya Pasti dia kalo melihat patung, wah nyembah patung, nyembah patung gitu ya Biasa kalo gua SMA dulu sih gitu Iya Nah, sebenernya ada pertanyaan juga sih buat Kau muslim ya Bukannya orang Islam atau orang muslim juga menyembah ke Ka'bah Yang notabene itu berhala sebuah bangunan Sebuah bangunan Pertama ya, gua ingin ngelakuin otokritik Kritik ke dalam buat sebagian muslim Yang betapapun dia masih kecil, ceng-cengannya begitu Iya Kalau niatnya melecehkan Seharusnya walaupun kecil, anak-anak itu didiri untuk akrab dengan mereka yang berbeda Tapi tidak dalam konteks melecehkan Karena jelas banget di Al-Quran itu dilarang kita menjelek-jelekkan sesembahan orang lain Betapapun menurut kita gak rasional sesembahan itu Karena diantaranya akan membuat mereka juga memperolok sesembahan kita Dan akhirnya agama jadi arena untuk saling memperolok Madal seharusnya menjadi arena kedamaian Dan kata Al-Quran, memang Tuhan menciptakan setiap manusia begitu Dia dibuat meyakini apa yang dia peluk sebagai keimanan atau agama Jadi walaupun lu gak rasional Apaan sih lu kok Misalnya Nyembah Kinder Joy misalnya ya Misalnya ada orang nyembah Kinder Joy Kenapa Kinder Joy Kenapa gak yang lebih agak masuk gitu Patung Siapa tau kan Kenapa sih nyembah patung Patung kok disembah gitu Kalau Kinder Joy dibeli di Indomaret gitu Nah kayak gitu Jadi mungkin bagi lu gak rasional Tapi bagi mereka itu keimanan Karena ini bukan soal rasionalitas Dan keimanan lu bisa jadi menurut orang juga aneh Ngapain sih nyembah Tuhan yang gak keliatan wujudnya gitu Akhirnya ribut kita Padahal agama itu seharusnya mendamaikan Karena diantara pengertian agama itu kan A tidak agama itu kacau Agama itu justru bukan hanya tidak membuat kacau Tidak menjadi sebab kekacauan Tapi menjadi sebab perdamaian Mendamaikan yang kacau Ya Nah Soal Apakah Ka'bah berhala Sebenarnya yang paling mendasar ya Secara filosofis tuh gini Ka'bah itu artinya persegi Persegi Iya Karena bentuknya kan persegi Iya Lu gak pernah lihat sih Gua pernah lihat dong Ya di gambar Di Youtube Di Youtube Rame Dorong-dorongan tuh Nah Lagi tawaf kan Ya Nah itu Lu kalo ngelihat langsung Apaan? Bisa Beda lah Ada kekuatan spiritual bagi orang yang melihat dengan hatinya Betul Lu Tapi lu kan gak boleh masuk ke sana Non muslim lu gak boleh masuk ke sana Non muslim gak boleh masuk ke sana Gak boleh Karena Tapi non muslim boleh masuk ke Fatikan Muslim boleh masuk ke Fatikan Eh muslim boleh masuk ke Fatikan Oh iya Gak fair banget Nah Itu setara dengan Kalau Fatikan itu kan setara dengan masjid Dia kan gereja kan Iya Sama kayak lu masuk ke Masjid Istiqlal lah Boleh Lu pernah ditanya Iya pedeta Yeri kayaknya Pernah nanya tuh ke gue Ini boleh gak non muslim Masuk masjid Yaelah Bang Yeri Kata gue Masuk Islam juga boleh Oh gitu ya Nah Kalau itu ya soal keyakinan Masjid Soal tanah Tanah haram Tanah suci disebutnya Tanah haram Oke Ya haram itu karena artinya suci Dan Beberapa spiritualis muslim Sufi itu bilang Sesuatu itu diharamkan Karena ada makanan haram Minuman haram Kalau di Islam Iya Karena dia akan mengganggu kesucian kita Oke Ya Sama kayak Homer misalnya kan Yang biasa anda minum itu Iya Oh di take out tadi itu Ini ada nih Ini ada Kayaknya onat banget gak usah deh gitu Iya Nah itu Kenapa Karena dia mengganggu kesucian Akal kita Dikasih akal Bukannya di upgrade Bukannya dimanfaatkan Malah dihilangkan dengan Homer Karena Homer itu kalau Secara bahasa artinya Segala sesuatu yang memabukkan Oh Tapi yang secara zatnya memabukkan Kalau kita saat menerima Hosti Apa? Memang dikasih anggur Hosti itu Oh yang roti-roti itu Roti Sebagai simbol Oh dikasih anggur Tapi kan bukan Sampai mabuk Seperti anda kan Oh bukan Kalau anda kan jangan sok-sokan Mau hosti-hosti Lo saya terima hosti Terima lah tubuh dan darahku Iya maksudnya Lo jangan Kemudian mencari pembenaran Minum Homer itu Wah ini hosti Kalau hosti kan sedikit Sampai memagukkan Betul Iya kan Tapi kan kalau Ah udah lanjut Oke Ngomong-ngomong saya minum air putih dulu Air putih-air putih dulu Nah Kalau Ka'bah Kalau Ka'bah Apakah itu menyembah berhala pertanyaannya Pertama Secara mendasar Ka'bah itu Sejarahnya adalah Sejarah perlawanan terhadap berhala Dibangun pertama kali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail Karena memberantas berhala Nabi Ibrahim kan Visi utamanya adalah Panglima Tauhid Panglima Monoteisme Mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa Dan berhala-berhala Dihancurkan Dengan pendekatan yang juga rasional Makanya disisain satu berhalanya Kemudian kata Nabi Ibrahim Kalau berhala ini memang hebat Sehingga kamu sembah Tanya aja ke berhala Siapa yang tadi ngancurin berhala-berhala yang lain Itu pendekatan rasional Dalam versi cerita Quran Ka'bah itu justru perlawanan terhadap berhala Secara filosofis gini Ka'bah itu artinya persegi Ya Terbuat dari batu doang Disusun membentuk persegi empat Warnanya Gak ada warna berarti Sentuhan visualisasinya juga gak ada Cuma bentuk kotak itu Sangat biasa saja Pertama untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu gak bisa lo visualisasikan Ya Jadi Dia adalah yang Maha tak terbatas Sehingga tidak bisa dipatasi dengan visualisasi-visualisasi itu Betul Kemudian Kok betul? Enggak betul Oh statement saya Oh statement saya Saya tahu maksudnya kok Saya kira baru beberapa episode sudah Enggak Betul Jadi Tuhan itu maha apa? Sorry Maha tak terbatas Maha tak terbatas Betul Nah Kemudian yang kedua Itu Sebagai kritik kepada berhala-berhala Yang saat itu cenderung dibuat dengan visualisasi warna dan bahan yang kerenat Contohnya apa Bib? Contohnya Samiri Berhala yang disembah oleh umatnya Nabi Musa yang berkhianat kepada Nabi Musa Itu kan sapi dalam kisah Al-Quran Dan penafsirannya itu Bentuknya sapi besar Kemudian dibelakangnya itu ada lubang yang bisa ditiup dan mengeluarkan suara Untuk mengelabui orang-orang yang percaya kepada Samiri bahwa itu memang betul-betul bisa berbicara Dan dia terbuat dari emas Betul Sehingga diberikan sentuhan visual tertentu agar meyakinkan bahwa itu gambaran Tuhan atau bahkan itu Tuhan sekalipun Nah Kaabah mengkritik itu dengan mengatakan dibuatlah visualnya biasa aja Kemudian Kaabah yang dibuat dengan sesederhana itu dimaksudkan bahwa kalau lo pengen ngelihat Tuhan pakai mata kepala Dia gak akan pernah bisa Kata si Nabi bin Abi Tuhan Lo kalau ngelihat Kaabah pakai mata kepala biasa aja True story ketika gue kemarin umrah Pertama Gue sholat setiap hari menghadap Kaabah Dan bahkan sajadah itu rata-rata gambarnya Kaabah Gue nonton kalau sama ibu gue selalu nonton Kaabah TV itu kan ada yang live Kaabah Nah lo suka nonton itu juga? Enggak Enggak gue pernah lihat Lagi gaji channel Begituloh Mau nonton bola biasa Liga champion Lalu kok gaji gaji Nah akhirnya Bayangin lo gue punya imajinasi tentang Kaabah yang begitu agung Sehingga ketika gue pertama kali melihat Kaabah kemarin ketika umrah itu Gue kemarin menyiapkan emosi gue spiritualitas gue akan nangis dan lain sebagainya Pas gue melihat biasa aja Kenapa? Malah gue lebih tertarik ke zam zam tower Di belakangnya itu ada zam zam tower bangunan gede Malah gue ke distrik ke itu Kenapa? Karena gue melihat pakai mata gue Sedangkan mata hati gue sedang buta hari itu Kenapa? Karena gue ego Oh gue harus nangis nanti melihat Kaabah Karena Kaabah ini tempat gue bersuju dan lain sebagainya Tapi keesokan harinya ketika ego itu udah hilang Karena ego itu musuh utama dalam Islam Justru akhirnya gue bisa merasakan kekuatan spiritual Kaabah Nah itu Jadi Kaabah kalau dilihat pakai mata kepala Apa yang istimewa? Apa? Tidak ada makanya dia menjadi istimewa itu ketika dilihat oleh mata batin kita Oke Karena sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran Falyak Budurah Bahad al-Bait Dia itu Baitullah rumah Allah Tentu ini dalam pengertian yang simbolik Jadi bukan dia adalah Allah Bukan berarti Allah juga tinggalnya disana Tapi itu adalah arah yang Allah tunjuk untuk menjadi penunjuk arah untuk kita sholat Oke Qiblat Lumayan lo udah tau Lumayan lo udah tau Lumayan apa nih? Lumayan udah tau kan itu Qiblat Iya Tapi tetap disembah kan? Pegang Soal memegang dan lain sebagainya itu bagian dari ritual Bahkan bisa jadi memegang Kaabah itu mengganggu ibadah lo Ketika lo umroh itu kan gak boleh diantaranya pakai minyak wangi Lo kalau umroh itu ketika lo tawaf, ikhram itu Itu gak boleh pakai minyak wangi Nah kalau lo pegang Kaabah itu kan di kiswahnya penutupnya itu dikasih minyak wangi Kalau lo megang itu bisa jadi mengganggu ibadah lo sehingga lo nanti kena dendadam gitu Oke Karena ada minyak wangi yang telah dilulurin disana Sehingga menurut beberapa pendapat itu menyebabkan lo harus kena dendadam Jadi bukan kita menyembah Kaabahnya Kaabah itu menjadi mulia karena yang maha mulia menunjuk ia sebagai Qiblat yang mulia Dan gak ada tuh umat Islam Ini argumennya Rashid Rito Jadi pertanyaan ini dulu pernah ditanyakan dan akhirnya dijawab di majalah Al-Manar oleh Rashid Rito Dia bilang umat Islam tuh gak ada yang bikin minyakur Kaabah untuk ditaruh di rumahnya kemudian disembah Atau disajadahnya gak ada Disajadah itu gambar hanya untuk visualisasi, untuk ornamen Ya buktinya gak harus sajadah itu ada kartahnya Ya 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 Nah Karena itu juga Dalam Al-Quran itu Al-Baqarah 144 dijelaskan Kaabah itu dulu bukan Qiblat Apa? Qiblatnya di Masjidil Aqsa, Betul Magdis Oh Tapi Nabi Muhammad yang kemudian sering berharap Kaabah menjadi Qiblat Dan karena kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad Maka dialihkan dari Yerusalem Apa? Yerusalem Ya Itu kan kota toleransi ya Karena tiga agama jenjanya ada disana Ada jenis, ada kristian, ada itu kan Ada titik temu lah, kota suci itu kan Ya Nah itu diubah Jadi kalau itu Tuhan masa pelan-pelan gitu Kadang disini, kadang disitu Itu menunjukkan bahwa lo jangan menyembah kepada Qiblat itu Tapi menyembah kepada yang menjadikan Qiblat itu sebagai tempat yang mulia Berarti sebelum ada Kaabah Qiblatnya ke itu? Iya Makanya ada Masjid Qiblatnya itu Jadi Masjid yang Qiblatnya dua Karena ketika itu Nabi sholat kemudian berubah Qiblatnya dan akhirnya Jadi akhirnya ada dua Qiblat karena pas perubahan Qiblat gitu Oke Nah karena itu dia bukan sesembahan kita Ya Tapi dia adalah Qiblat yang ditunjuk oleh yang kita sembah Bahkan Kaabah itu di zaman Nabi Muhammad juga kan simbol perlawanan terhadap berhala Makanya ketika Fatuh Mekah pembebasan kota Mekah Nabi itu membersihkan berhala-berhala di dalam Kaabah Karena even orang jahiliah sebelum Islam sekalipun gak nyembah Kaabah Dia nyembahnya berhala Yang berhala itu ditaruh di sekitaran Kaabah atau di dalam Kaabah Kaabahnya gak disembah Karena Kaabah itu memang bagi orang yang tidak Islam sekalipun Orang yang jahiliah sekalipun Yang bodoh sekalipun Itu gak menarik untuk disembah Oke Karena bangunannya gitu Dan itu sekaligus kritik bukan hanya kepada penyembah berhala Kepada Muslim sekalipun Bahwa rumah Allah itu begitu sederhana Tapi Kaabah itu begitu makmur Oke Yang menentukan Qiblat itu berarti Nabi Muhammad Enggak yang menentukan Qiblat Allah Oke Nabi Muhammad kemudian ingin Qiblat itu kesana Dan karena Allah cinta diberi Dan itu kritik bagi Muslim apa? Lu jangan bikin masjid sebagai masjid kan juga rumah Allah kita yakin Semegah mungkin budgetnya puluhan miliar Iya Tapi gak dimakmorkan Gak dimakmorkan Gak dimakmorkan Gak ada aktivitas keagamaan yang rutin disana Cuma bangunannya yang indah Gak perlu Tuhan dengan hal itu Makanya kata Nabi Dimanapun lu bersujud Kecuali di kuburan dan di kamar mandi Maka semuanya itu menjadi masjid Sesederhana apapun Jadi itu kritik ke orang Islam yang bangun masjid Gak perlu megah-megah Tapi gak makmorkan sama aja Tapi bisa dibangun ya masjidnya? Bisa dibangun Oke Soalnya ada yang harus dibangun? Asalkan juga harus konsisten Oke Pakai izin Oh pakai izin Pakai izin Pernah ada gak pembangun masjid yang izinnya susah gitu Habib? Ya karena disini kita mayoritas ya Oh iya 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 Tapi di wilayah-wilayah yang juga Indonesia Atau negara-negara yang kita gak mayoritas Ada juga kan kisah yang susah Ada Makanya gue melihat itu soal mayoritarianisme Ego kadang The power of majority Bener Dan ketidakpahaman terhadap agama Karena kalau paham Dalam kondisi perang sekalipun Itu diantara etika perang atau hukum perang dalam Islam Dilarang bukan hanya menghancurkan Merusak tempat ibadah Mengganggu peribadatannya Melukai umat maupun toko agamanya itu gak boleh Gak boleh Gak boleh Makanya di Islam itu Itu sekaligus argumen bahwa Gak ada perang atas nama agama Gak ada perang atas nama agama Gak ada Buktinya toko agama itu harus dilindungi ketika terjadi perang Makanya bukan toko agama kita aja Semua toko agama Harus dilindungi gak boleh Ketika perang Jadi Kalau ada yang mengatasnamakan agama untuk berperang Itu bentuk ketidakpahaman Dan mungkin Cara dia mengagamakan ego nya Sebenarnya ego nya yang pengen perang cuma dibungkus pakai agama Karena Kata Ibnu Rus seorang filosof Perang kebencian Itu sesuatu yang buruk Tapi agar menari Dia dibungkus pakai agama Agar orang mau ikutan Dan tampak itu sebagai satu kesucian Tapi keburukan tetaplah keburukan Dan agama itu tentang keindahan Ya 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 wah bagus tuh jawabannya Lu bagus bagus doang Ya bagus bagus tuh Gue suka tuh jawaban yang barusan Berarti Islam bagus 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 tuh jawabannya Bagus Kalau udah bagus Gak ada Pelan-pelan Karena kalau cuman bagus mau bahasa-bahasa Ya ada gini bib Satu lagi Banyak dewa-dewa yang dibikin menjadi patung Ya Yang aku Yang gue penasaran bib Kenapa nabi-nabi itu gak dijadiin patung ya Sebagai simbol aja Sebagai simbol aja Kalau tadi ka'bah kan Itu hanya simbolik aja Bukan batin sembah Kenapa nabi juga gak dibikin Karena Tapi nabi bisa ada ya Gondrong Ya ada kan Ada Ada Simbolik aja Batungnya simbolik Ya Nah Kalau kita Karena kita dididik bahwa Simbol utama itu adalah di hati kita Oke Sehingga simbolisasi di luar itu Ditiadakan kecuali memang disyariatkan Oke Bahkan cara kita Memuji Tuhan sekalipun Itu yang mengajarkan Tuhan langsung Ya Misalnya bersyukur Alhamdulillah Ya Itu yang mengajarkan Tuhan langsung Dan Dia punya kekuatan Spiritual yang tinggi Ya Makanya ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tuhan itu menjawab Hamidani Rabbi Lihat hambaku Memujiku Membanggakan kepada para malaikat Ya Jadi Kata-kata itu Menjadi punya kekuatan spiritual Karena diajalkan oleh yang Maha Yaitu Tuhan itu sendiri Bahkan saking kuatnya Sampai Anda kan Kalau dapat sesuatu hadiah Kadang kan Alhamdulillah Ya betul Kalau Ada musibah Innalillah Kalau kaget Astaghfirullah Betul Makanya gak tahu Itu pertanyaan buat Anda Oh iya Anda gak punya tuh Argumen itu Bukan Sebutan-sebutan Kalau Biasanya kalau Kalau seneng ada Haleluya Oh iya Haleluya Kalau kena bencana Kalau kena bencana Kita kena bencana Kalau kita kan Inhalillah Oh inilah Iya Itu meninggal kan Kalau kita Bukan cuma meninggal Kena musibah juga Oh ini Oh iya Jangan sok tahu agama saya Biar Anda nanya aja Saya gue jadi dekan ya Enggak Anda nanya aja Kalau kita gak ada Enggak soalnya gue banyak Teman-teman yang non muslim kan Kalau kaget Kayak siapa ya Marcel lah Marcel Widianto Iya iya Gitu kan Kalau kaget Astaghfirullah Mungkin itu culture aja sih Culture disini Ayahnya jadi culture Iya 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 Nah Kita tuh Diajarkan untuk Mengagungkan simbol Kalau memang Ada dasarnya Diajarkan Tapi kita Gak boleh Membuat simbol-simbol itu Kecuali dari hati Kenapa termasuk Nabi Muhammad Enggak Karena Kita ingin menjaga Keagungan Nabi Muhammad Kalau dia Divisualisasikan Akhirnya Terjadi Semacam Desakralisasi Menjadi kurang sakral nanti Ketika ada fotonya Memang secara penggambaran Jadi lebih menarik Jadi lebih bisa dilihat pakai mata Tapi kita gak pernah mengukur agama ini Dengan mata kepala Tapi dengan mata hati Makanya Kata Nabi dalam salah satu sabdanya Beruntunglah Orang yang dia tidak pernah melihat aku Dengan matanya Tapi Dia mencintai aku Karena Kalau cinta Syaratnya adalah mata Ya Bagaimana kita akan mencintai Tuhan Yang tidak terlihat oleh mata Jadi Di dalam Quran itu Nabi Muhammad Menulis apa Bebswarimah Dia menulis Emang tidak ingin Divisualisasikan Emang tidak ingin? Di hadis itu Di hadis? Iya Dan sebenarnya ciri-ciri Nabi Muhammad Di hadis itu banyak sekali Bahkan Saking banyaknya Hingga Kalau mau dilukiskan Itu sebenarnya bisa Oke Oke Karena bagaimana rambutnya Matanya Bahkan cara berjalannya Tapi Memvisualisasikan Memvisualisasikan Pake rambutnya 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 Tuhan saya Ya Itu mirip banget Rambutnya Rambutnya Sebenarnya Rizan ini Itu tadi Ya 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 Untuk menjaga Keagungan Beliau Gak Dan utamanya Karena memang Ulama telah menyembakati Bahwa itu Tidak diperkenankan Nah Bib Dulu kan juga Ada banyak Kerajaan Islam Di Indonesia Dan rata-rata Pada punya Benda pusaka Itu sebenarnya Diperbolehkan Atau Gimana itu hukumnya Kalau itu sebagai Apresiasi Terhadap Kepahlawanan mereka Ya Perjuangan mereka Atau itu Sebagai apresiasi Terhadap sejarah Untuk edukasi Untuk kebutuhan museum Dan lain sebagainya Itu sesuatu yang positif Ya Dalam Islam Karena Di Turki pun Ada museum peninggalan Nabi Muhammad Yang dimana Disana diabadikan Pakaiannya Ya Pedangnya Dan lain sebagainya Sama juga dengan Penghormatan Umat Islam Kepada para Habib Hmm Atau para Kiai Ya Itu kan Bukan karena Habibnya Atau Kiainya Tapi Karena Habib itu Di dalamnya Ada darah Nabi Muhammad Sehingga Penghormatan Utamanya Kepada Nabi Muhammad Oke Karena orang ini Punya darah Nabi Muhammad Dan kita menghormati Nabi Muhammad Maka Sebagai wujud penghormatan Kepada Nabi Muhammad Saya hormati dia Tapi Kalau dia salah Ya Kita kritik Begitu juga para Kiai Kita hormati Bukan karena Sosoknya Tapi karena Mereka orang yang Menjaga Ilmu Nabi Muhammad Secara sanat Kalau Habib kan Nasab Ya Garis keturunan darah Kalau Kiai itu Sanat Oke Dia yang menjaga ilmu Nabi Muhammad Sehingga penghormatan saya Karena Dia telah Menurunkan ilmu Nabi Muhammad Yang kemudian menjadi Saya punya akses Untuk mengetahui ilmunya Nabi Muhammad Oke Jadi penghormatan kepada itu oke Tapi tidak Dalam konteks Kemudian Meyakini Ada kekuatan Kekuatan Di sana Kecuali kekuatan Spiritual Keberkahan Tapi bahwa Oh Keris ini bisa begini Atau Benda pusaka ini bisa begitu Itu Bisa Membuat kita Justru terpeleset Pada Kesirikan Karena juga Lagi ada lah ya Masalah perdukuran Pake keris ini Kesana Iya 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 Dan ini kan Dan suka ada dua-dua Islam itu Dalam keris itu suka dua-dua Islam Bisa begini Bisa Iya bisa Ya Kalau orang mengatas dampakan agama Untuk kepentingan-kepentingan yang Seperti itu Ya Bisa aja Sama dengan Orang Mengatas dampakan agama untuk berperang Mengatas dampakan agama untuk Menyebarkan hoax Dan lain sebagainya Itu kan selalu ada ya Menjadikan agama yang memeluk dia Bukan dia yang memeluk agama Jadi agama yang dibuat tunduk pada dia Bukan dia yang tunduk kepada agama Dia Nyari duit Pake agama Bukan Dia justru mempersembahkan Duit dan dirinya kepada agama gitu Oke Akhirnya Justru dia yang menginjak-ginjak agama Oke Padahal seharusnya agama Yang menjadi tempat pasrahnya kita Karena Islam itu Adalah dimana kita pasrah Secara Mutlak Karena Meskipun Gua mencoba Mencari aspek-aspek rasional Dari Seluruh hal Tentang Islam Pada batas tertentu Gua gak butuh aspek rasional itu Kenapa? Karena Puncaknya adalah Islam itu adalah Kepatuhan secara mutlak Dalam kepasrahan tadi Walaupun Terkadang tidak rasional gitu Walaupun Walaupun gak rasional Pada beberapa hal tertentu Gak apa-apa Karena Justru disanalah Dia Disebut agama Yang datangnya dari Tuhan Kalau gua Mau tunduk Hanya kalau dia rasional Berarti gua Bisa jadi tunduknya Karena dia rasional Yaitu gua tunduk kepada akal gua Bukan kepada Tuhan Oke Makanya kayak Ada beberapa yang gak rasional Ya dengan itu Berarti gua tunduknya Kepada Tuhan Selama gua yakin itu Dari Tuhan Dengan Pendekatan-pendekatan Yang juga rasional Dari Quran Dari Nabi Muhammad Kita yakin Bahwa Nabi Muhammad itu Tidak Berbohong Tidak berdosa Kita yakin Al-Quran itu Dari Tuhan Nah apa yang ada di Al-Quran Kita tunduk penuh Ya Walaupun gak rasional Sebagai bentuk bahwa Kepaserahan kita Sebagai umat Islam kepada Tuhan Ketidak rasional itu Dijadikan celah gak Buat beberapa orang Untuk berpikir Sangat logik Orang gak rasional Bisa jadi Bahkan itu Bisa jadi celah Bagi oknum-oknum Umat yang mengatasnamakan agama Untuk menipu orang Ya Lu jangan banyak tanya Agama itu gak boleh Banyak nanya Agama itu gak rasional Padahal Dalam aspek itu Sebenarnya ada aspek rasionalnya Ya 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 Karena ada Aspek agama yang gak rasional itu sedikit Dia disebutnya Ta'abudi Memang gak rasional Ya Untuk ketahatan penuh Kalau yang rasional disebutnya Ta'akuli Ya Dan mayoritas Ajaran agama itu Dia ada ilatnya Atau ta'akuli Ya Itu bisa dirasionalisasikan Ya Hanya Beberapa hal aja yang sifatnya Tidak rasional Ya Tapi yang tidak rasional pun Dia tetep bisa didekati secara rasional Kayak gini Ketika Al-Quran memerintahkan sesuatu yang gak rasional Ya Kita ta'at Tapi Kita ta'at juga rasional Karena kita tahu bahwa Al-Quran itu dari Tuhan Dari mana kita tahu Dari Sejarah Yang sudah diverifikasi secara ketat Bahwa Al-Quran itu memang datangnya Dari Tuhan Misalnya Dari mana lo yakin Bahwa itu dari Tuhan Salah satunya Nabi Muhammad itu diakini ummi Tidak bisa baca Tidak bisa tulis Buta huruf Ya Sehingga gak mungkin Beliau yang menulis Al-Quran Ya Misalnya Al-Quran itu bicara tentang hal-hal yang Di zaman itu belum diketahui Ya Yang ada di langit Yang ada di dalam bumi dan lain sebagainya Maka kita yakin Nah keyakinan itu Kan berbasisnya rasional Cuma di Al-Qurannya Kalau ada yang gak rasional Kita gak peduli Karena Disanalah letak ketaatan Oke 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 Disana letak ketahatan dan kecelahan itu ya Yang membuat orang-orang terkadang bertanya-tanya Ini Kok gak rasional? Kok gak rasional gitu? Ya makanya Masuk aja dulu Nanti lo tau Bahwa walaupun gak rasional Tapi dia Spiritual Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax